Selamat datang ke TotalPolitik Jumpa lagi kita di acara politik yang mulai nge-hits Mulai nge-hits ya Jadi ini gak hits-hits banget Nah hari ini tapi kita kedatangan seorang anak muda Yang progresif dan Dia politisian dan jauh lebih muda daripada gue Waktu di kampus gue udah lulus dia Kayaknya 3 tahun gue lulus baru masuk lah Kayaknya gue masuk kampus dia masih SMP kali ya Oke welcome bro William Aditya Sarana Sempat heboh nih kawan kita ini gara-gara lem Ibon ya bro Berarti 3 minggu lah itu isunya ya Sampai lu jadi gambar kawas bro Oke bro Lu itu mudah banget ya masuk ke DPRD DKI Dan bahkan anggota termuda saat ini ya Termuda? Ya termuda saat ini Dan bisa dicek mungkin Sepanjang sejarah DKI bukan? Iya Kayaknya sih iya Iya Dan gue udah belajarin itu dan Lu bisa masuk kesini di usia segitu dan Bahkan ketika lu maju di pilek status lu masih mahasiswa ya Masih mahasiswa Masih mahasiswa Jadi pas di lantik itu belum lulus Di lantik hari Senin Wisuda hari Jumat Di minggu yang sama Lu duluan jadi anggota DPRD ya DPRD dulu Daripada Wisuda di UI ya Gila banget nih orang Gue ngerasa hidup gue gak begitu berguna bro Dengan liat lu bro Sebenernya lu siapa ya bisa sampai secepat itu bro Kalau lu mendeskripsikan diri lu siapa bisa sampai secepat itu loh sampai di Bahkan orang-orang yang sudah duduk disini tuh usianya udah 40-50 gitu loh bro Jadi memang awalnya itu memang sebenernya suka politik aja Jadi di FA itu ambil hukum tata negara Belajar hukum tata negara Terus sempet aktif jadi hakim di mahkamah mahasiswa situ juga Jadi dikit-dikit tau tentang politik mulai dari kampus gitu kan Sebenernya awalnya mau masuk hakim Masalahnya waktu itu lulusnya telat Jadi kalau lulusnya tahun keempat Pas itu pas lagi buka rekrutmen hakim Oke Nah masalahnya gak lulus Tahun kelima baru lulus Nah pas karena gak lulus tahun keempat ini Yang buka malah penasaran caleg gitu Jadi waktu itu kayaknya ada beberapa partai yang buka rekrutmen terbuka tuh Kayak Nasden, Perindo, PSI Ya gue pikir waktu itu ya kayaknya yang masih Percaya sama anak muda yang belum lulus gitu kan Ngalek kayaknya cuma PSI doang gitu Nah coba ya kita rekrutmen secara Biasa aja gitu ya Kita ikutin seleksinya segala macem Kampanya Kita udah aktif juga dulu Waktu itu di lingkungan di RTRW aja sih RTRW terus sekolah SMP SD sampe SMA di Dapil juga Jadi bangun dari situ tuh Pak Kamsi ya Jadi dari situ Berarti memang udah track recordnya udah dari bawah ya lu mulai ya Pas udah jadi mahasiswa Jadi bekal tambahan aja atau gimana Jadi karena memang masih waktu itu umur berapa ya Jadi nyalek itu kan umur 22 ya Jadi ya pengalaman politiknya cuma di kampus doang Jadi belajar dari dosen-dosen hukum tetap negara Belajar perpolitikan di kampus Dan apa namanya aktif di lingkungan RTRW aja Gitu doang sih Jadi Dan memang calek-calek PSI juga Gak ada yang toko Waktu itu kan bang Apalagi DPRD nya Mungkin DPRD nya masih ada toko-toko Kalau DPRD nya tuh sama sekali gak ada Waktu itu sis Grace Di kol DKI tuh Suara DKI bisa gede Karena sis Grace, sis Samara Sama Bro Rian Kalau yang di itu Di Dapil lu Grace ya Oh ya kalau di Dapil gue Waktu itu sis Grace Karena Barat Utara Oke Dengan tidak ada pengalaman politik apa-apa Lu berani ya untuk Nyobain Artinya gue mau bilang gini bro Jadi lu kalau emang mau masuk ya Masuk aja dulu gitu Justru karena belum tau bahayanya Bisa gak-gak nekat ya Gak jadi nekat Justru kalau kita udah tau bahayanya kan Jadi kita Malah Segen kan masukin Justru kalau karena Gak tau apa-apa kan Justru Nyebur aja dah gitu Gila lu emang Ini yang Apa namanya Terus Gue liat LHKPN lu bro Lu laporkan Kekayaan lu Satu setengah miliar ya Itu Umur 22 tahun punya Aset sebanyak itu Gimana caranya bro Jadi sebenernya ceritanya itu Itu hibah dari orang tua Jadi Nih tunggu dulu ya Ini lu karena lu pejabat publik Gue no hard feeling nanyain No hard feeling Karena memang udah terbuka semua Di LHKPN juga Tulisannya hibah Jadi Sebenernya awalnya Gara-gara Itu memang hibah Dan Awalnya mikirnya cuman Orang tua tuh Takutnya Kalau udah jadi pejabat publik Susah Susah nanti Ngalirin uang Segala macem Jadi malah Udah lah kita Taruh disitu dulu Gitu Jadi Sampai sekarang pun Gak pernah dipake Gak pernah dipake Jadi Memang Orang tua ngeliatnya Takutnya Kalau udah jadi pejabat publik Misalnya Mau atas nama Gue Atau apa Jadi susah Jadi sekarang tuh Ya Harus jaga-jaga sih Malah tanyain orang Iya jadi malah aneh Nantinya kan Takutnya ada kecurigaan Disitu Jadi Disitu doang sih Oh itu emang Jatah lu kali ya Ada toko Atau apa bro Orang tua Bokap Lawyer Sama ya Malu ya berarti ya Hukum juga Jadi Di keluarga tuh Banyak orang hukum Saudara-saudara Banyak orang hukum Masuk fakultas hukum Tapi Malas ke politik sih Orang tua Profesional aja Profesional Lawyer aja Oke Dan Berarti memang Itu Corporate lawyer Atau apa Sebenernya Banyakan Kasus-kasus Litigasi sih Litigasi Jadi beracara Jadi Kasus-kasus pidana Tanah Gitu sih Jadi Bukan corporate Kalau corporate kan Garang Beracara kan Iya Kalau bukan sih Litigasi Kontrak-kontrak aja Kalau dia Litigasi sih Oke Tapi Tapi kalau Seandainya Ketika itu Lu gak nyalek Lu mau ngapain Rencana lu Bentuk planning lu Gak cuma itu kan Betul Jadi Sebenernya Males banget Jadi lawyer Karena Pengalaman Di kampus itu Nyusun berkas itu Kayaknya Males gitu loh Nyusun berkas Harus Keliti Segala macem Ya BKPM Waktu itu Ya Jadi lawyer juga sih Jadi tetep jadi lawyer Soalnya jadi dosen Kayaknya gak mungkin Kenapa lu merasa Gak mungkin jadi dosen Sesuai dengan Kondisi politik Kayaknya gak mungkin Jadi dosen Apalagi dosen Hukum Tentang negara kan Kayaknya gak mungkin Banget Jadi Ya Waktu itu Sebenernya nothing Tulus aja sih Cari pengalaman Nyalek Kalau gagal nyalek Ya masih muda kan Masih 22 Ya kita lawyerin aja Ya karena lu Gak tau bahayanya Ya itu gak tau bahayanya Yang bikin kita Nekat terus gitu Semasuk yang kita Buka-buka lemah Ebony itu kan Justru karena-kara kita Gak tau gitu Efeknya Nah itu nanti aja Kita bahas Jadi gitu Ya memang Lucu juga ya Perjalanan lu Ini berarti ya Nah lu pernah bilang Di media Dulu di kampus Double minority Betul Kalau sekarang Triple minority Nah itu Apa yang Lu hadapi gitu Kalau Bedanya yang double Main triple Atau sama-sama aja Untuk bro Jadi memang Kita sama-sama tau Lapor politikan Di UI kan Seperti apa Jadi waktu itu Memang Merasa bersyukur juga Bisa merasakan Melihat politik Politik UI Dimana Jarang banget Orang yang Chinese Gitu kan Dan Kristen Masuk ke politik UI Kan jarang Bisa dihitung jari lah Bahkan di Di Eva sendiri Orang Chinese nya Dikit banget Banyakan mana Banyakan ya Sebenernya Batak Terlalu banyak juga sih Kalau di UI itu ya Jawa ya Jawa sih Masih Jawa Gitu Jadi itu pertama Dan yang Waktu itu Masuk kampanye Aku pikir Tambah satu lagi Mudah kan Karena memang Waktu itu kan Di politik kita sekarang kan Masih jarang Anak muda kan Masih dipegang Generasi Umur 40 tahunan 50 tahunan Sebenernya Melihat kondisi Seperti itu sih Ada kesempatan Ada Ada ini juga ya Ada tantangan juga Pastinya Kesempatannya Justru Kita bisa terlihat Menonjol Ya kan Karena Jarang orang yang Tionghoa Kristen itu kan Masuk politik Jadi ketika ada orang yang Masuk Justru dia menonjol Ya kan Beberapa anggota Legislatif kan Justru menonjol di Gara-gara dia ada Dimensi Keetnisan Dan Agama kan Jadi dia menonjol Misalnya dia harus maju Di Barat Utara Di daerah Kalimantan Barat Justru memang Keetnisan itu jadi Jadi penting juga Waktu itu Jadi Pernah dapat cerita Justru waktu itu PKS Nyari Calek Tionghoa Orang Chinese Di Jakarta Barat Nah jadi memang Lu mau direkrut PKS Enggak Enggak Gak ada cerita doang Jadi Jadi Maksudnya Kita melihat Keetnisan itu Dan agama Minoritas ini Bukan suatu hal Apa Suatu burden doang Gitu Tapi Kesempatan juga Ya tantangannya Ya biasa lah Kita dirasisin Dalam macem Pas kampanye Itu udah biasa sih Dan apakah lu merasa Lu ini Tionghoa banget Atau Gimana keluarga lu Lebih Terbuka Atau gimana bro Jadi memang Gue memang Etnisnya doang sih Jadi Gak bisa bahasa Gak bisa bahasa Mandarin Gak bisa bahasa Gak bisa bahasa Hokean Gak bisa deh Apa Ya Budaya selama ini Ya yang berjalan Ya cuman Imlek aja gitu Imlek juga Gak ada tradisi khusus gitu Kebetulan Kakek itu juga dulu Polisi Oh kakek lu polisi Pernah jadi Pernah polisi Tapi pangkatnya Masih rendah lah Gak Gak tinggi Jadi Bokap juga Lawyer kan Jadi Waktu itu di Kuliah di Pancasila Sama Om Indro Sama Om Indro Diketui Waktu itu kan Jadi Budaya Katnisan Tionghoa nya juga Kurang Kental Jadi Bokap juga Gak bisa bahasa Sama Darum Gak bisa bahasa Justru kita Ya hidup Bagi orang Indonesia Aja gitu kan Gak ada Gak ada budaya Yang terlalu kental sih Emang di Keluarga Lebih terbuka aja Terbuka aja gitu Oke Berarti memang Ya tapi Dalam Situasi kayak gitu Lu masih Apa Lu udah terbuka Kayak gitu Lu sudah Dari keluarga Yang sebenernya Ya gak Tionghoa Tionghoa banget Tapi Gimana sih Perasaan lu Menghadapi Challenge Yang Masih Dalam tanda kutip Rasial gitu ya Di Masyarakat Apakah Lu Merasa Ada rasa Tersinggung Atau Gimana bro Sebenernya Kalau kita Sebenernya Gue sih Ngeliat itu sih Udah Udah Sebagai suatu Kenyataan aja Realita Jadi Stoik aja gitu Stoik adalah Mertian ya itu Memang Realitanya Seperti itu Ya bangsa kita Memang masih Tingkat Rasialismenya Masih cukup tinggi Apalagi waktu itu Abis Bilguk DKI Ya yang penting Kita bisa Ngeresponnya Dengan baik aja sih Kita kan kecewa Atau enggak kan Gara-gara Respon internal kita Kan bukan karena Perbuatan orang lain Jadi Kita lihat Situasinya seperti itu Yaudah kita terima aja Yang pastinya Harus ada strategi tadi Pas berkampanye pun Harus ada strategi ya Misalnya Kalau gue waktu itu Misalnya Kalau berusukan Di titik-titik Yang memang Waktu itu suara Ahoknya Cukup banyak Di titik RTRWnya Yang cukup banyak Pemilih Ahok Walaupun dia muslim Jadi sebenernya Pas kasus Ahok itu Sebenernya menimbulkan Harapan juga loh Artinya Sebegitu Kencangnya politik agama Masih ada 42% 42% Yang masih milih Ahok Jadi Itu juga Mulut gue itu 42% ini Muslim Pasti ada muslimnya Majority Pasti muslim Masih mau milih Pemimpin yang beda agama Muit gue itu luar biasa sih Luar biasa Malah gue membaca Pilkada DKI kemarin Itu masih ada hopes ya Dengan Justru Dilihat dari krisis itu Kita ngeliat kesempatan kan 42% ini Istilahnya bener-bener Udah Tersaring banget lah Istilahnya bener-bener Toleran banget ini 42% ini Artinya Itu bener-bener kan Kita gak pernah merasakan Di dalam Kancap politik Isu Inditas agama Begitu Kenceng banget kan Ampe Apa Ampe Jenasah gak Gak mau disolatin Wah itu Udah Udah Kental banget Tapi masih ada 42% Artinya Masih besar Masih besar Dan masih ada harapan Yang besar gitu Emang lu bayangin Bakal berapa bro Tapi memang Waktu itu sih Memang kepikiran Bakal kalah sih Karena kan Suara Ahaya Mau kemana Karena Ahaya kan Waktu itu kan Main isu agama juga Sedikit Atau banyak ya Gue Gue liat di Para Alat-alat Praga Campainya Juga Menjual agama Dan ikutan Di acara-acara Istiqlal Segala macam gitu Jadi Suara Ahaya kan 12% Tinggal ditambah doang Ke Anies Masih menang Jadi 40%an itu Udah Formal sih Lu Udah duga Kalahnya Sejauh itu Duga setelah Putaran kedua sih Oke Udah jelas itu Soalnya Suara Ahaya Mau kemana lagi kan Gak mungkin Ke Ahok kan Waktu itu kayaknya Gak mungkin Ini pasti ke Ke Anies lah Mbak Anies Oke Apakah Hasil dari Pilkada DKI Ini menimbulkan Katakanlah Rasa Kalau gue Gak mau nyebut Rasa dendam ya Tapi Rasa Gue Gue harus Melakukan sesuatu nih Gitu Di hati lo Gitu Kan waktu itu Belum ada caleg-calegan ya bro Ya kebetulan Sebenernya Kalau ada Ada yang mau merasa Dendam pun Yang berhak itu Sebenernya ya Orang-orangnya Ahok Sebenernya Kayak Anggota-anggota PSI kan banyak Orang Ahok gitu kan Kayak misalnya Itu fraksi kita Staf Ahok Rian Ernest Orang Ahok Mereka sebenernya Yang berhak Dalam taruh kutip Dendam ya Gue kan Multi itu kan Belum sama sekali Marah lah Marah lah gitu Kalau gue sih Waktu itu ya Memang Apa namanya Udah suka politik Sebelum Pilgub itu terjadi Melihat Pilgub itu terjadi Sebenernya Menyayangkan aja sih Artinya Menyalahkan Ahok juga Dalam artian Biliau itu kan Sudah diingatkan Terus-menerus Gak ngomong agama Ya kan Pas kampanye Jangan ngomong agama Tapi dia terus Begitu orangnya Terus gak mau Dengerin kata Tim suksesnya kan Lu tau cerita itu Dari mana bro Tau-tau Kalau gak salah Itu udah Kemana-mana deh Waktu itu denger Kalau gak salah denger Dari media Australia Kalau gak salah Jadi ada Pemerhati Politik Indonesia Dari Australia Dia tau cerita itu Gue nonton Gue emang Dan beberapa orang Udah ngomong begitu Dan memang Kayaknya ada Kesalahan dari Sisi Ahok juga Terkait dengan Ngomongan dia yang Bawa-bawa agama Jadi Satu Belajar dari Belajar dari Kejadian itu adalah Ngomongan itu Bener-bener harus jaga Kalau gak Blunder gitu Gara-gara Sepata dua kata Ahok itu Bener-bener Dia bisa kalah gitu Bisa mengubah situasi politik Sekejap gitu Istilahnya Malah lu Secara objektif Lu liat Ini Ada kesalahan Lesson learn Lesson learn Buat Pak Ahok Dan buat semua politisi Di Indonesia Terutama yang Kayak orang-orang Gue gini Jangan sekali-sekali Bawa-bawa agama Gitu Ben Gitu aja sih Memang ada Sisi salahnya Ahok juga Dari Ngomongan dia yang Bawa-bawa agama Sebenernya gak perlu Padahal tanpa Ngomong itu pun Harusnya ya Show must go on Betul Dan kalaupun dia gak Blunder gitu Pasti menang Pasti menang Kan Kalau menurut gue sih Waktu itu kan Tingkat kepuasan dia Tinggi banget 70% Artinya Orang yang udah puas Dengan kinerja gubernur Otomatis ya Milih dia lagi Harusnya Tapi karena ada Isu agama Pasti survei Waktu itu Milih dia Milih anis Gada-gada apa Karena kinerjanya itu apa Karena cuman gara-gara Agama Jadi Waktu itu Belajar juga Bahwa Orang yang kerja bagus pun Belum tentu kepilih Gara-gara Isu agama tadi Jadi Sedih juga Artinya Ada pejabat publik Yang bener-bener kerja bagus Tapi karena Politisasi agama Bisa langsung tumbang Tapi kan waktu itu Satu tahun Sebelum Pemilihan Surveinya Pak Ahok itu Memang konsisten Di 40% Sebelum Sebelum Ada itu ya Iya sebelum ada itu Memang agak konsisten Di angka 40 Memang Kalau Gue sih melihatnya Approval rating ya Approval rating Emang tinggi dari awal Approval rating tinggi Jadi memang Kasus Pak Ahok ini Kan dianggap Anomali ya Karena Seorang kepala daerah Dengan kepuasan tinggi Tapi malah Elektabilitasnya Konsisten Di angka 40an Bahkan dia udah ngumpulin Sejuta KTP Gitu ya Nah Apa namanya Lo setuju gak Kalau misalnya Dibilang Jangan-jangan Ada yang Salah dengan cara Pak Ahok memimpin Selama ini Mungkin kerjanya bagus Tapi buat orang Jakarta ya Kalau mas EF Itu bilangnya gini Ditulisannya Gue Gue mau ngutip EF Agak hati-hati nih Karena depan lo nih Tapi Ini ada kutipan yang bagus Dari mas EF Kita harus belajar Dari semua orang gitu ya Beliau bilang bahwa Pak Ahok itu Kayak pelayan Makanannya enak Tapi pas gue mau makan Nih Makan Lo habisin semuanya Gitu pelayannya Tapi Pak Anies Enggak Dia pelayan Masakannya biasa aja Pas dianterin Silahkan dimakan Bapak Silahkan dinikmati Gitu Jadi Servisnya Servisnya beda gitu Walaupun produknya Lebih bagus yang Pak Ahok gitu Gimana menurut lo Setuju gak lo Dengan Mas EF Dengan argumentasi Angkanya di 40% Dari setahun Sebelum pemilihan Gue gak ngertinya gini Misalnya Gara-gara Gaya Ahok Yang Keras gitu Kenapa Maksudnya Berarti kan Arahnya EF Kan berarti Gara-gara Gaya Ahok Yang kasar Membuat Dia gak Tingkat elektabilitasnya Rendah gitu kan Gak naik gitu Gak naik Tapi Dia bisa menjelaskan juga Kenapa Tingkat Apa namanya Kepuasannya tinggi gitu Ya itu tadi Korelasinya Gimana gitu Ya itu tadi yang gue bilang Bahwa Emang orang ngakui Kerja Ahok Bagus Tapi ya gue gak cukup Itu aja gitu Oke Nah argumentasinya gitu Gue cukup juga Gue juga Butuh dilayani Dengan baik gitu Oke Nah maksudnya Dia kayak gitu gitu Setuju gak lo Kira-kira Kalo gue ganti Pertanyaannya Orang bilang Pak Ahok Tidak melayani Dengan baik gitu Walaupun Pelayanannya bagus gitu Produknya bagus nih bro Tapi servisnya jelek gitu Kira-kira setuju gak lo Mungkin kalo Kita melihat Karakter Masyarakat Indonesia Yang masih Mendepankan Sopan Santun Gala macem Apa Kejawaan Gitu kan Soft Kayak Pak Jokowi Mungkin ya Statementnya Mas EF Benar Bahwa Ya kerjanya Kerjanya bagus Tapi memang harus Diservis Dengan Dibungkus dengan Bagus juga Dengan Kata-kata Dengan gaya yang Lebih sopan sih Memang itu Ada benernya juga Tapi Kita lihat nih Kita lihat Pak Anies nih Misalkan Persepsi publiknya Kan sekarang Kerjanya buruk ya Bener gak Secara survei misalnya Kalo di kantor PSI Gak-gak Survei ya Gak setinggi ahok ya Gak setinggi ahok Dan beberapa Survei banjir Misalkan kan Ini buruk gitu Maksudnya Kita mau lihat nih Perbandingan Elektabilitasnya Apakah orang yang kasar Plus Kasar plus Apa namanya Kerja bagus Sama Orang yang Servisnya bagus Tapi kerjanya Di tanah kutip Dilihat Biasa aja Itu juga harus Dites juga tuh Tapi kalo Menurut gue sih Waktu itu Kayaknya Tetep agama sih ya Bukan gaya dia sih Oke Lu masih yakin Kalo itu isu agama Menurut gue sih Soal isu agama sih Masih soal Isu agama sih Ya Oke Nah tapi lu belakangan nih Agak memuji Pak Anies nih Gue baca di Social media belakangan Soal Terutama soal Corona ya Virus Corona Jadi sebenernya udah berapa kali Mengapresiasi Pak Anies tuh Nih lu dengerin ya PSI tuh gak selalu Ngata-ngatain Pak Anies nih Buat Anieser-Anieser nih Ya gak bro Bener Jadi kalo kita tuh sebenernya Maunya objektif aja Objektif Kalo dia kerjanya bagus ya Kita apresiasi Kita dukung Kalo Kinerjanya buruk ya Terpaksa kita harus kritisi Ya misalnya Kerja yang bagus Misalnya Christmas Carol Waktu itu bagus Apa? Christmas Carol Itu apa itu bro? Yang waktu itu Banyak yang gak tau Ada semacam Parade-parade nyanyi Ya Natalan gitu Ada yang nyanyi di Trotoa Di MRT segala macem Di stasiun MRT Bagus lah Yang kedua Jack Linko Itu sebenernya bagus Ada modal transportasi Yang bisa Terintegrasi Dan menjalar kemana-mana Ke gang-gang sempit Terakhir Corona Kalo menurut Gue Waktu itu Ya sekarang juga Kebijakan beliau Udah tepat Transparan Meliburkan Sekolah Udah bener Dan akhirnya kan Berminta pusat Ngomong hal yang sama kan Ya Ikut panis Ikut panis Gue juga ngelitik Peminta pusat juga Kurang transparan Kurang transparan Jadi Harusnya memang transparan Dan melakukan Social distancing itu Dan malah Pak Anies duluan Pidatonya keluar ya Jadi Secara politik Memang Akhirnya kan Cuk Ingin melakukan Diferensiasi kan Memang Dulu kan seperti itu Pak Anies Kalo gue liat ya Misalnya Diferensiasi Ya Yang nutup sungai Pakai Ya misalnya Kalo yang di Peminta Seberang Normalisasi Kita Naturalisasi Terus sering Ganti-ganti nama Kayak Air Petra Jadi Taman apa Taman maju bersama Taman maju bersama Pokoknya Rebranding semua dah Mengklaim Bahwa semuanya Kerjaan dia Namanya diganti Namanya diganti Satu RW Satu taman bro Kalo Air Petra kan Kelurahan Bener Tapi Air Petra juga diganti Yang satu keluar itu Oh udah diganti juga Apa namanya gitu Gue Waktu itu Cek di Di anggaran Ya gue juga cek Di anggaran juga Taman maju bersama Namanya Gak ada lagi deh kayaknya Di kelurahan Ada Kalo Taman maju bersama itu kan Di RW Iya Satu RW Satu taman Iya 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 Tapi yang Air Petra juga diganti Gak ada kata Air Petra lagi Diganti ya Di anggaran gak ada kata Air Petra Apa Pasukan Orangin apa namanya Gak tau deh Apa TPSU ya Gak tau PPSU PPSU kan Masih PPSU Gak kira diganti juga Sampai bajunya diganti Diganti ini Baju Pasukan pink gitu Rebranding Rebranding Apa yang nyago ya beliau ya Apa lagi bro Yang lu liat Rebranding Dari Pak Anies Sini Kalo didi kaya Ya kaya Air Petra tadi Terus Penamaan ini ya Pulau Pulau Dari Apa ya Pantai Apa Berarti lu Memang dia ngeliat Rebranding penting sih Bener Branding penting Ya itu Kas penguasa Kas penguasa Bener Dia harus mengganti Puing-puing yang sebelumnya Tapi agak Melukai hati lu Kayanya Sebenernya sih Lu benci gak sih Sama Pak Anies Sebenernya bro Sebenernya Ya Kalo kita benci Kita gak apresiasi dong Bener kan Justru kalo ada kebijakan bagus Kita apresiasi Betul-betul Misalnya dia mau bikin Sistem e-budgeting baru kan Yang smart Kita dukung Bener Tapi siapa sekarang Belum keluar Janjinya ya Januari loh Tapi sampe sekarang Bulan Maret Belum keluar Kalo memang ada konsep yang bagus Sistem bagus E Terapkan aja Kalo kita begitu Simple Ini PSI ke Pak Anies itu Nyampein kritiknya Lewat media aja Atau gimana bro Selama ini Selama ini sih Dua cara sih Media kan Di Amplifikasi aja Amplifikasi Tapi kalo misalkan Ada Pertemuan Dinas Gitu kan Di komisi-komisi Kita sering kan Ketemu dinas Itu komisi apa Komisi A A ya Jadi Pemerintahan Pemerintahan Jadi RTRW RTRW Lurah Caman Balikota Jadi kita sering Melakukan kritik itu Secara formal Bener Kita secara formal Artinya kita Kalo misalkan ada Kebijakan yang harus Dikritisi Di dinas tersebut Kita kritisi gitu Dengan tulus aja Kalo kita liat ada Hal yang harus Dikritisi Kita kritisi Masalahnya kan Kita kan hidup di Demokrasi yang Dikuasi media kan Opini publik Dikuasi media Kadang-kadang kalo kita Udah kerja bener Tapi gak disurut media Media anggap kita Gak kerja Jadi Publik Nanggap lu gak kerja Bahkan Gak kerja Jadi Publikasi media itu Juga penting Gitu Untuk Publik tau Kita Sedang kerja Gitu loh Jadi duduknya Penting memang Jangan cuman Di media doang Tapi di Di DPRD Kerja dan Hasil DPRD ini Kita amplifikasi Luar Dan Gini bro Apakah Ada gak yang Lu bayangkan Sebelumnya Misalnya Dulu lu Waktu nyalek Mikir Kalo gue jadi DPRD DKI Bisa ngomong Gama Pak Gubernur Langsung nih Nah ada gak Hal-hal yang lu Bayangin dulu Ternyata gak ada Sekarang gitu Lu Gue bayangin Angkutan DPRD Bisa gini nih Gitu Setelah lu masuk Gak bisa gitu Iya ternyata gak bisa Gitu Ini buat bantuin Orang-orang yang mau nyalek Jangan janji Macem-macem lu Ternyata lu gak bisa nih Kayak gini Bener-bener Banyak calek tuh Yang janji Kampainya Kayak lagi Nyalon Gubernur Iya Gitu loh Program-programnya Seakan-akan dia Seperti eksekutif Janji Apalah yang bener-bener Gak bisa diimplementasi Sebenernya Gue sih waktu itu Udah nyadar sih Jadi gue gak pernah Janji-janji yang Kelas-kelas kayak eksekutif Gitu loh Gue tuh janji Sesuatu yang kita bisa kontrol Di fraksi Kebijakan fraksi minimal Kayak misalnya Post pengaduan Ini kan gak perlu koordinasi Dengan Enggota legislatif lain Itu masih jalan ya Masih jalan Publikasi jatuh kegiatan Ya kan Transparansi Anggaran Kita mau buka Itu kan masih Tindakan-tindakan Yang kita bisa kontrol Tanpa harus ada Lobby-loby Ke fraksi lain Jadi Waktu itu udah nyadar Kalau sebagai legislatif Ya sulit Apalagi kita Waktu itu Partai kecil Untuk menggolokan Satu perda aja Sulit sekali Gitu Jadi Untuk Colek-colek lain nih Misalnya mau Ngalek Pikirkan Kalau dia itu Seorang legislator Gak mungkin bisa Melakukan perubahan Seperti eksekutif Gitu Dan gue waktu itu Udah nyadar sih Dan misalnya Yang satu lagi nih Yang kita ini adalah Karena Kita Dalam tanda kutip Terlihat oposisi kan Jadi kadang-kadang Beberapa SKPD Jadinya Susah Gitu Jadi maksudnya OPD OPD Baru namanya sekarang Rebranding Tapi Pak Jokowi Yang rebranding Ya misalnya Kita misalnya Ada suatu hal Yang harus Berbagi misalnya Jangan rusak nih Kalau PSI yang ngomong Mungkin lama Kalau misalkan Partai pendukung Cepat Gitu Itu aja sih bedanya Untuk mendukung PKS PKS misalnya Ngomong Tapi lebih cepat Gerindra Karena kan mungkin ada Orang di Tegu PP nya Gitu kan Gitu sih Tapi PSI agak Lelet ya Ya kita Selama ini Gak pernah diomongin nih bro Selama ini ya Maksudnya Yang pasti Kita tuh Apa namanya Ini terus Apa Kita japri terus gitu Kita follow up Terus Jadi Kerjanya mungkin Gak secepat Partai pendukung Apalagi sekarang Gak ada Apa namanya Pokir ya Makanya itu Gak tau juga ya Sekarang Sekarang Ada atau enggak ya Dia sejak Bahu kan Sekarang sih Harusnya gak ada sih Gak ada Tapi kan pasti Partai pendukung itu Ada keistimewaan Pasti Apalagi ada orang-orang Di Tegu PP nya Kan pasti ada Oh jangan-jangan itu Alasan Anda Untuk Membubarkan Tegu PP Jadi kalo kita liat sih Tegu PP Kinerjanya kurang lah Kalo gue liat sih Kurang Anggarannya tambah banyak Dibandingkan dengan Gubernur sebelumnya Yang cuman pake duit operasional Anak magang Anak magang Tapi kayaknya Kinerjanya kalah sama Anak magang gitu Tegu PP Gak kan Jadi kita Bilang ya gubarin aja lah Setidaknya dikurangin lah Apa Dia punya anggarannya Gedean ya bro Nah Sekarang Kalo boleh tau bro Dari DPRD ini Penghasilan itu Kalo boleh tau Ini harus lu kasih tau Penghasilan itu berapa Sebulan bro Jadi Waktu itu udah kasih tau Ketempo juga Penghasilan kita itu Sudah dipotong pajak Sekitar 91 juta 91 juta 91 juta Rupiah Tunjangan segala macem Versi 91 Nah Jadi sebenernya Kalo kita liat Kalo kita hitung 5 tahun Sebenernya cukup Dalam artian Kalo kita Kuar kampanye Duit kampanye Gak gede Kalo Kalo Anggota DPRD Kuar 10-15 miliar Kayaknya gak mungkin Balik mula kan Dalam waktu 5 tahun Bener Jadi Kalo kita kan Di PSI Kecil-kecil Kuar kampanye Duit kampanye Iya Kayaknya 500 Katanya logistik Dibantu juga Logistik bahkan Dibantu DPV Jadi enak banget Nyalek Di PSI ini Gaji gak dipotong Gak dipotong Gaji gak dipotong Jadi Kita bener-bener Dipersiapkan Untuk Untuk kerja Dan Kita artinya Memberantas korupsi itu Dengan sistem Bukan moralitas Bener-bener Selama ini Mungkin ya Banyak korupsi Di DPRD DKI Band proyek Segala macem ya Pertama-tama kan Mau balikin modal dulu Kuar kampanye 500 miliar Gaji gak cukup Pasti kan harus main Proyek Gak macem Jadi pertama-tama Dia korupsi itu Gara-gara kebutuhan Korupsi nubain it Ya lo Kalau 500 juta 6-7 bulan Juga udah balik Iya bener Ya karena kita Di PSI ya Berusaha untuk Motong biaya-biaya Kampanye Yang gak perlu gitu Kayak biaya mahar Biaya jual Beli nomor urut Kita juga Gak tau ya Kedepannya gimana ya Tapi Waktu itu sih Gak ada biaya saksi Sama sekali Gak ada Gak ada biaya Lepas aja Lepas aja Lu gimana caranya Mastiin suara lu bro Waktu itu Cuman saksi di Kecamatan Oh tapi Suaranya PSI Gede banget Disana sih ya Lumayan Jadi di maling orang pun Juga gak ketahuan Gak ketahuan Maling sedikit-sedikit Gak kerasa-kerasa Kerasa banget lah Ya dan Apa Gue liat juga Waktu itu Mungkin PSI Persebaran suaranya Mungkin banyak Yang menengah ke atas Kalo gue liat sih Suara kemalingan Banyak di Menengah ke bawah Sih gue liat Kalo menengah ke atas Dari hasil observasi ya Ya observasi gue Menengah ke atas itu kan Bahkan dikomplek-komplek Begitu Itu lebih aman ya RT Yang penyelenggara Pemilihnya kan KPPSnya kan Ada orang RT RWSono juga Udah berkecukupan kan Tapi di kecamatan Memang rawan Makanya gue pasang Oh ada Itu saksi pribadi Pribadi Oh bukan PSI Jadi Anggota legislatifnya sendiri Yang inisiatif Kalo gak ya Gak ada sama sekali juga Lu lima kecamatan ya Tiga Tiga Oh tiga kecamatan Enak bro Masih enak Kalau yang lima Bayar dua orang Satu sif-sifat kan Bener Enam orang paling Sepuluh orang juga udah bagus Tiga orang udah bagus Iya Coba kalo kecamatannya Empat puluh gitu Kalo di PRRI Beda cerita kan Emang harus banyak Kalo di PRRI Memang logistiknya Nah ini bicara soal Biaya politik Gimana sih lu Ngeliat Indonesia hari ini Apa yang bikin Political cost kita Itu gede hari ini Ini sebagai First timer ya Di Pemilu ya Apa ya Karena Yang gue takutkan adalah Karena disengaja Agar Para politikus kita itu Ketergantungan dengan Oligarki Para Boer-boer ini Politik ini kan butuh Modal Butuh uang Sedangkan yang punya uang itu kan Kadang-kadang bukan politikusnya Yang punya uang kan Para oligarki ini Para kongomerat-kongomerat ini Takutnya Memang sistem ini Sengaja dibuat mahal Agar Para oligarki Terus Langgeng Dan entry barriernya rendah Jadi orang-orangnya itu itu mulu Orangnya itu itu mulu Yang udah punya uang Yang udah settle Artinya Kalo mau masuk pun Mahal sekali Jadi orang-orang yang Yang gak punya uang Tapi punya kompetensi Gak bisa masuk Jadi ujung-ujungnya Lingkaran disitu-situ aja Yang pasti punya kolerasi Ke bohir Segala macem Nah itu yang Takutnya Terjadi di Indonesia Karena bohir punya kepentingan Jadi pake lah Cara-cara bohir Jadi Memang sengaja dibuat mahal Gitu Iya Biar entry barrier Susah Kalo lu ngeliatnya gimana Cara Meng Cut ini Meng cutnya Kalo secara kebijakan Sebenernya kan udah jelas Ada studinya Segala macem Misalnya Menaikan Apa namanya Dana HPBD HPBD HPBN Ke Parpol Sekarang kita persuara berapa ya 10 ribu Kalo DPRD ya Ya misalkan dinaikkan Jadi berapa Kita hitung kos Partai politik setahun berapa Tapi harus dipastikan bahwa Di partai politik ini Diaudit misalnya Banyak PSI dapet DKI setahun Gak cukup bro Iya gak cukup Memang Tapi banyak Berapa ya 2 miliaran lah paling 2 miliaran Tapi gak cukup loh Buat kebutuhan DKI setahun Gak cukup Berapa sih Kalo untuk hidupin partai Di satu provinsi itu bro Menurut lu Kalo PSI Kalo gua sih punya hitungan ya Maksud gua yang 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 lu liat gitu loh Sebagai kader muda First timer Kalo buat Ukuran PSI Yang Irit ya Minimal 10M kali Satu tahun Setahun Mungkin udah terlalu kecil ya Kita tuh kantornya Kecil itu Rumah lu Rumahan Yang dimana Ratisan Yang di Wairasim bukan Bukan DPW kita di Oh yang DPW itu Di pasar baru Oh pasar baru Pasar baru Itu pun dikasih Jadi kita irit banget Irit banget Ini katanya DPP sama DPW Mau satu kantor ya Nah bener Itu pun untuk Motong kos juga Dan Koordinasi DPW-DPP nya Lebih cepet kan Itu pun kita dapet Duitnya kan dari fundraising semua Oke Nah ini juga Kalo menurut lu Yang mana yang lebih Possible Untuk Indonesia Misalnya ya Apakah Seperti di Amerika Latin Uang saksi ditanggung oleh negara Semuanya Atau kayak di Amerika nih Ada lobbyist Yang bisa Nyari uang gitu ya Untuk Ngubungin kepentingan pemerintah Dengan private gitu Tapi Declare Pajaknya berapa Uang negara Dapet berapa gitu Dan Si lobbyist Dapet berapa juga Masalahnya di Amerika itu kan Lobbyist Lobbyist dari Perusahaan-perusahaan korporat tuh Dananya lebih kenceng Daripada LSM-LSM LSM-LSM Jadi Karena lobbyist ini Lebih kenceng Dananya dari Korporasi-korporasi Kayak Yang Yang Lobby-loby Senjata Biar tetep legal Kayak NRC Itu kan dananya Besar sekali dia Jadi akhirnya Lobbyist ini Lobbyist LSM Kalah sama Lobbyistnya Corporate Corporate Nah takutnya Kalo kita terapkan Di Indonesia Lebih hancur lagi Hancur lagi Tambah Justru sekarang Malah Karena bener-bener Abu-abu Jadi malah Lobbyist Ya gak jelas Jadi mafia Jadi mafia Bukan lobbyist lagi Diparang lagi Jadi sebenernya Kalo Dari freman Dari freman Ya kalo Amerika lebih maju Daripada kita Dilegalkan Mending kan dilegalkan Lobbyist Declare Lebih jelas Kalo kita kan Disengaja diguang Abu-abu Iya Kalo Amerika latihan Gitu kan Dibayarin negara Semua Lo gak boleh Meluarin uang lagi Operasional aja lah Yang lo tanggung Mungkin Kita perbaiki Sistem di Amerika Kali ya Misalnya LSM-LSM Yang Gak terwakilkan Lobbyistnya Misalnya Lobbyistnya Terlalu ini Kita Subsidi aja Misalnya Lobbyist-lobbyist LSM ini Diberikan Anggaran Daya negara Biar nanti Akses informasi Ke anggota Kongresnya Itu lebih bagus Karena kan Mungkin selama ini Di Amerika Lobbyist-lobbyist ini Apa Anggota kongres ini Lebih banyak informasi Dari lobbyist-lobbyist Yang korporasi Bukan dari LSM Jadi Kita perkuat Mungkin Lobbyist-lobbyist LSM-nya Iya malah Demokrasinya Lebih dinamis Betul Berarti lo Lebih melihat Modelnya Di Amerika Lebih Karena Di Amerika Latin pun Digitukan Pasti Ujung-ujungnya Pasti ada Jalur belakang Juga lah Mendingan Dilegalkan Sekaligus Sekarang kan Kita kucing-kucingan Kucing-kucingan Mendingan Dilegalkan Kita gak tau nih Gue masuk sini Entah berapa orang Gue ketemu lobbyist Sampai ke atas bro Ini kayaknya Gue langsung curiga aja Nih ke MPNS Lobbyist Disini lobbyistnya Dari tukang Terima surat bro Makanya udah gak jelas Bener Dan pastikan Bekas anggota Kongres gak boleh jadi Lobbyist Oh Kenapa Karena Ya Satu sisi ya Dia udah Tau seluk beluknya Di dalam Dan secara etika Kayaknya Gak etis ya Gak etis ya Kita terlalu banyak Persoalan etis disini Nah Berkaitan dengan Persoalan etis bro Iya Lu Dapet teguran Apa Secara lisan ya Kemarin gara-gara Kasus Slam Ibon itu Itu gimana Kasusnya hari ini bro Katanya tadi Belum Final Jadi Kalo BKnya sendiri Sudah mempunyi Salah Di Apa Jadi hasil dari BK itu adalah Surat rekomendasi Kepada Pimpinan DPRD Bahwa di surat rekomendasi itu Memang William ini salah Tolong Ketua pimpinan DPRD Berikan sanksi Kira-kira Begitulah Ini BK ini Buang badan juga Buang badan juga Memang kayak Secara peraturan Harus begitu deh Harus ke Pimpinan Tapi pimpinan Sampai sekarang Belum ada Belum memberikan sanksi Apapun Jadi statusnya Seperti itu Sampai sekarang Bahkan ada yang Demo Lu minta Lu dicopot Dicopot juga ya Ada Jadi Gua sisi sih Ada yang mendukung Ada yang mau nyopot juga Kalo dukung Gua udah gak mau ngomongin Ada yang nyopot juga Pasti Pasti ada Dan Lu ini Ngadepin waktu itu Atau gimana Ketemu gak langsung Waktu itu sih Gak Gak secara langsung sih Kayaknya di depan doang Dan Masuk sih Mereka masuk kesini Tapi beberapa anggota Legislative kita yang lain Yang ketemu Oh Dari PSI juga Iya Ini kawan ini Udah jadi Gambar kaos Dijual Di topet Gua liat Kaos lu Muka lu dijual Di topet Gila Ini siapa yang Gambar karikaturnya Kok kayak Justice Bau Gini bentuknya Lu tau Justice Bau gak Hakim Bau Cerita Cina-Cina dulu Yang Justice Bau itu Bentuknya kayak Lu banget tuh Di foto yang Kaos yang dijual Di topet Itu loh Iya PSI kan jualan kaos Buat fundraising Gila nih partai Anggotanya lagi Dikasusin Mau gimana lagi Orang kita duitnya Dari situ doang Cekak ya kan Jadi ada momen Dimanfaatin Nah ini Persoalan duit nih bro Iya Lu Jadi gini Gue punya keyakinan dulu Ketika banyak Millenials Yang masuk ke Parlemen Ini ada Perubahan nih Cara pandang Di Parlemen Gue punya keyakinan gue nih ya Akan ada perubahan Cara pandang Di Parlemen Karena Ini millenials ini Udah pertama Emang kebanyakan Gaya hidupnya sekarang Gak butuh duit Gede-gede Dapet duit Jalan-jalan Iya kan Gak Gak Perlu aset Kebanyakan nih Sekarang temen-temen gue Terus Apa namanya Cara berkeluarganya Udah beda Ada temen gue yang Dia disini Istrinya Di Amerika Gitu Kadang Dia masih kerja disini Hubungan Interaksinya Cuma via Skype Gitu kan Nah Menurut lu Apa Memang ada Ada gak Perubahan Cara pandang Lu perlu duit gak sih bro Gitu Setelah masuk kesini Gitu Kira-kira Pertanyaan gampangnya Gitu Yang pasti Perlu duit Atau gak Pasti perlu Karena Kita Misalnya Setiap kali kita turun Kan proposal Datang terus Warga Ada aja Kegiatan ya kan Musola Segala macem Balapan keong Udah diminta malu Jadi masih Masih perlu Pasti Tapi benar Dari Milenial ada Perubahan gaya hidup Dan itu jadi Kelebihan kita juga Artinya kan Kita kan Menyasar suara-suara Milenial Artinya kita Gak perlu Mengeluarkan Uang Logistik Yang terlalu banyak Untuk meraih Suara mereka Apalagi kita kan Malah mereka Yang ngasih Buat lu Ya bisa jadi Begitu Bahkan Kita kan Menengah ke atas Gak perlu Logistik lah Mereka Gak perlu Uang kan Kita Mereka Ekspektasinya Kita bener-bener Bekerja sebagai Anggota Dewan Begitu Melayakan Kebijakan yang bagus Transparansi Anti korupsi Jadi Merawat Konstituen PSI Sebenernya Gak perlu Uang yang banyak Tapi Kita Kalau kita Tapi kan kita Juga harus Merambah Grassroot kan Jadi Sedikit-sedikit Kita juga harus Melayani mereka Maksud gue Gini Satu lagi Orang dateng Ke PSI Pernah gak Nih bro Ada nih dikit Proposal Enggak Nih Lu Diam aja Di Komisi bro Ini ada dikit Nih Jatah lu nih Oh Kalau gue sih Gak pernah Kayak gitu Tapi ya Teguran-teguran Dari Dari atas Pernah ada Untuk diem Gak macam ada Dari PSI nya Enggak Dari PSI nya sih Gak pernah Begitu Justru kalau dari PSI Ya gas terus Gitu kan Kurang bro Kurang Kurang bro Kalau dari PSI nya sih Tetap Kita suruh Ngegas terus Tapi Ya kadang-kadang Dari luar ini Dari Luar PSI lah Pasti ada yang Kita diem Yang terlalu berisik Tapi kalau Kasih uang nih Diem lu Belum pernah sih Sampai sekarang Belum Sungkan juga ya Kayaknya Kayaknya udah Males duluan Ini orang berisik Biasanya kan Orang berisik itu Ada kepentingan Baliknya Biasanya kan Ada salah satu Anggota DPR Pernah ngobrol Mereka gini Ini ada Ini di Komisi saya Katanya Karena saya gak Ngerti-ngerti amat Isunya Saya adu aja Dia sama Ada tuh Orang PSI satu Siapa namanya Dia nyebutnya Antoni Antoni Ya saya Komporin aja Si Antoni Biar ngomong Jadi dia Debat sama Antoni Saya tambah pinter Dia bilang Antoni ini yang mana Kata gue Nanya ke dia kan Bang Antoni ini yang mana Bang Ah itu Sebelas-dua belas Sama William Itu Dia di C Iya Di C Aset Jadi memang Kayaknya PSI ini Kadang-kadang Mereka mungkin Udah peluru Kita yang nembakin Mereka Males lah gue nembakin Daripada Daripada gue yang kena Biar PSI pasang badan PSI pasang badan Ke PSI kan Kebutuhan duniawinya Gak segede Mereka mungkin Gitu Ya Kita sih Ya karena memang Kita Kampanye rendah Segala macem Kita gak ada Kepentingan juga Jadi Kita terus-tulus aja Pas kita Kritik keras gitu Keluar-keluar Di komisi Segala macem Kita Gak ada beban Jadinya Gak ada beban Gak ada beban itu sih Kelebihan kita Lu pasti gak ada beban Ya berpolitik itu Sama kayak usaha ya Kalau lu beban lu Berat Pikiran lu pasti gak tenang Betul Kalau politik Misalnya ya Ada kawan gue yang Bahkan terpilih Jadi anggota DPR Itu hari ini tuh Masih pusing Nih gimana nih bro Utang masih banyak Beban Beban berat gitu ya Jadi Dia Kakinya pun susah Benar Ngelangkah gitu Gak kayak lu gitu Mungkin Karena lu bilang dari tadi Biaya lu Lebih rendah Rendah Segala macem Gak ada main-main proyeks Gak macem Jadi kita enak Jalan banget Kita milenial tadi bener Butuhannya lebih Irit Gak macem Keluarnya Lebih beda lah ya Beda Oke Bro Ceritanya soal Ibon itu gimana dulu Awalnya Kan orang banyak yang gak Ngeliat nih Cerita behind the scene nya Behind the scene nya itu Kita memang Tiga bulan Sebelum Masa pembahasan itu Kita suruh Nyisir anggaran Sama Tapi lu dapet File anggarannya Karena beberapa Anggota dewan Sini Cerita ke gue Itu gak dibagikan Jadi gini lucunya Makanya gue ingin tau Nah lucunya adalah Bulan apa ya Gue lupa Kita kan Tiap hari Mantengin Website APBD kan Gak dibuka Gak dibuka Tiba-tiba Satu hari Dibuka Satu hari Tiba-tiba Dibuka Ada tombolnya Tahun 2020 Kita juga kaget Jadi cuk Kaget Kita Waduh Dibuka juga Kita kan udah Surat-menyurat kan Gak dibales-bales Iya karena Juga beberapa kawan Anggota DPRD disini Nanya ke gue Lu punya kawan gak Di TGWPP Ada kawan gue satu Di TGWPP Gue tanya dia Dia juga Dia gak Gak tau kan Yaudah lu coba suratin Kayak kata lu tadi Dia semua Fraksi kayaknya Nyuratin Nyuratin ke Bapeda ya Kita nyuratin juga gak dibales Terus kita pantengin terus Websitenya Tiba-tiba suatu hari Dibuka Kita juga kaget Dibuka Ini aneh banget Orang kaget Kok pemerintah transparan Bahasa lainnya Kira-kira kayak gitu Nah Setelah siangnya dibuka Sorenya ditutup Cepet banget Oke Nah beberapa hari kemudian Kita baru sadar bahwa Ketika linknya dikopas lagi Masih bisa kebuka Jadi yang di tag down tuh Tombolnya doang Tombol 2020 nya doang Nah kita Tapi linknya masih bisa dibuka Masih bisa Nah ketika kita tau itu Kita Diam-diam Kita nyisir Tapi kan itu kan udah publik dong Udah 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 pernah ditaruh Udah pernah ditaruh Kita Sedot semua Berapa jam sebelum itu Itu kan bisa juga Nah jadi Karena-gara Itu Kita bisa nyisir Karena linknya masih Ketinggalan disitu Oh Mungkin ketua Kepala Bapeda juga Masih kecolongan Iya karena Anak buahnya mungkin Gue tanya Beberapa kota DPRD DKI Menuduh PSI Punya orang di Bapeda bro Nah makanya Kita sih gak pernah Kayak begitu Kita juga kaget Bisa Kebuka gitu Oh gitu Nah tapi setelah kita Viralin Bener-bener linknya Udah gak ada Udah gak bisa cabut semua Setelah kita Don't out semua Dan Lu merasa Yakin melakukan itu dulu Maksud gue Nih gue gak apa-apa Karena gue Baru Penjadi pejabat nih Gitu kan Justru itu tadi Kita gak tau bahaya Iya Kita buka-bukanya deh Justru kan kita Dilantik untuk Melakukan ini Gak taunya memang Tekanan politiknya Besar banget Setelah kita buka Itu gak lazim ya Disini katanya Mereka kaget lah Tiba-tiba ada Anggota DPRD yang Konpers gitu Dan beberapa orang Juga bro Merasa bahwa Ada kultur Yang tertutup Kayak gitu Hubungan legislatif Dan Eksekutif Di DKI ini Gitu Dan Lu melihat itu gak Bener Jadi Ketika pembahasan Anggaran Yang resmi ya Mereka baru Bawa datanya loh Iya Amin berapa menit Amin berapa menit Jadi memang Kita mempertanyakan Keterbukaan Time Prof sih Jadi Waktu itu kaget juga kok Udah level DKI Anggaran triliunan Kok Kerjanya kayak amatiran Begitu loh Kayak Bukan amatiran Memang sengaja Bikin cepat Begitu Biar Loh-loh semua Iya kan Jadi memang Kita harapkan sih Setelah ada Kederaan PSI Kalau kita minta data Dikasih aja dong Tolong dikasih Langsung Jadi Jangan ada Keterutupan lagi Kita juga selalu Minta data Segala macem Nah Ini juga Kasus yang Apa isu yang deket Apa PSI juga nih Soal Formula E Apa sih yang bikin lu Juga Sama kawan-kawan tuh Sebel banget Sama Formula E Padahal kan bagus tuh Kalau kita lihat Malah gak bagus Karena Karena waktu itu Pas penganggaran Ada beberapa Anggaran yang dipotong Misalnya kayak Anggaran buat PAM Palija Palija PAM Triunan Satu triunan lebih Dipotong Terus renovasi sekolah Dipotong Terus Ada beberapa yang LRT dipotong Yang lu dituduh Apa namanya Kira-kira Lu bilang Gara-gara Formula E Yang dipotong Jadi sebenarnya Dibilang hoax kan Nama Lawan-lawan lu Sebenarnya Kalau lebih tepat Begini Ketika ada Anggaran yang Penting dipotong Misalnya kayak LRT Sekolah Sekolah Formula Apa namanya Formula E Air bersih Kok lu masih ada Kok lu tega sih Ngadain Formula E Ketika anggaran-anggaran Yang penting ini dipotong Dalam Karena Defisit anggaran 6 triliun ya Defisit Defisit 6 triliun Kok lu gak potong Formula E dulu sih Etikanya dimana Sebagai pejabat negara Soal etis Terusnya lu Coret yang Formula E dulu dong Apalagi janji lu Didampil Soal air bersih nih Apalagi di barat utara Air bersihnya Kurang banget Tiap hari kita konstituen Ngomongnya air bersih Air bersih Maksudnya kita air bersih aja nih Masih belum bisa Kok lu malah Formula E Kayak kurang ajar banget Tiba-tiba ngajar Formula E gitu Etikanya dimana Emang gak ngerti Apa-apa nih orang Main gila Gubernur kurang ajar aja Maksud gue Bukan gak ngerti Isunya ya Gak ngerti Apa yang akan terjadi Ketika Kurang ajar gak Kalau masyarakat Nih kurang aja Pemberitanya Gua Air bersihnya Masih susah Gua lu Masih kasih ikan Itu balapan gitu Kita menangkap itu Gitu Defisit anggaran Gua lu malah Mati-matian Memperjuangkan Hal yang gak perlu Dan lu Dari awal Memang Kritis banget ya Soal formula E Ini gua liat Semuanya Kita persifisi nolak Menolak Tegu PP juga Tegu PP Mungkin yang anggota lain Gak si ekstrim Gua lah Masih Bilangnya kita potong Kalau gue sih bubarin Ngacau banget Aduh gua ngeliat Aduh Enak banget deh Politik dari seumur lu ya Justru butuh anak muda Karena kayak begini Belum tau bahaya Apa-apa Cuma Nibur aja dulu Gak ngerti Soal sulitnya Susu anak Hantam dulu aja Gak ngerti Mahalnya Perawatan istri Bener Jadi nothing to lose Semangatnya nothing to lose Gua gak ngerti Alasan lu Se-stride itu Lu nolak Iya Tapi Ini kurang ajar banget Alasannya Gua kira lu udah punya Hitungan yang sophisticated Ini tidak berdampak Ekonomi Untuk Jakarta Itu juga Artinya Pem Prof itu Waktu itu di komisi C Gak bisa menunjukkan Dampak Dampak ekonomi Mereka cuma bilang Profit langsung 50 miliar Iya dari tiket Dari hasil Dampak ekonominya Gak dihitung Nah itu juga Yang kita sayangkan Beberapa alasan lah Tapi Kalo menurut gua sih Profit 50 miliar Pengeluarannya berapa 100 1,6T kan 1,6T berapa Gimana itungan Itungannya gimana Kalo mau diitung Dampak ekonomi berapa Itung dong Itu gak ada itungan Gak ada Ditanya gak ada Oke Gitu Oh mereka juga gak memberikan Itungan Yang memberikan itungan Dampak ekonomi Gak Kalo profit ada 50 miliar itu Oke Dari tiket segala macem Gitu doang Kacau banget ya Bro Lu kan Baru-baru lulus nih Kuliah Kan belum lama lah Iya Lu kan lu Reunian ngobrolin apa Mereka baru jadi Pegawai Gitu kan Ada gak sih lu Reunian sama kawan-kawan Kampus lu gitu Beberapa kali ketemuan Ada sih Tapi Ya Ya mereka Gak nyangka aja sih Pas nyalek Pas nyalek Ya orang biasa Nyalek kan Tapi kan Mungkin Gak pilih lah Si William ini Lu nomor berapa dulu Satu Satu ya Satu Emang ya Kalo udah gak ada rasa takut Itu enak ya Karena kita belum tau Bahayanya itu Makanya gue bilang tadi Bukan karena berani Bro Bodoh Gue gak bilang itu Bro Yang gue bilang Itu kelebihan juga Emang lu gak tau Apa-apa Soal bahaya bro Oke Makasih banyak Bro William Ini Pembicaraannya Sangat Out of the box Hari ini Gue Agak kaget ya Ini kekuatannya Ya disitu ya Ternyata Kekuatan anak muda Disitu Karena Gak ngerti Ini poin menarik Anak muda Gak ngerti Bahaya Sebenernya Itu aja Bukan karena berani Bukan karena berani Iya Thank you bro Telah mau di Ajak ngobrol-ngobrol Di Podcast Total Politik Semoga Sukses karirnya ke depan Sukses terus ya Buat PSI juga Semoga terus Menjaga Amanat Rakyat Indonesia Oke bro Terima kasih Sampai jumpa lagi Di podcast Total Politik Selanjutnya Ciao Siap Produced by Total Politik And powered by Haluan.co Sampai jumpa lagi